Hai teman-teman saya berada di Kota Surabaya sedang melihat persiapan para Dejuang di Kota Surabaya ini acara para Dejuang ini telah berhenti selama dua tahun yang lalu dan ini sedang dimulai lagi dan semua fasilitas untuk keamanan dan kesempatan telah disiapkan polisi BPPT juga pemadam kebakaran aja ini lokasi saya di dekat gedung berhati Surabaya guys belum dimulai ternyata sedang menunggu peserta lewat mobil-mobil sudah dihentikan menunggu peserta ke meses menunggu us menungguki selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati potret dari selamat menikmati 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 di Surabaya dimana pada tanggal 19 Agudus 45 terjadi insiden di markas polisi istimewa Chan Boulevard 7 Surabaya yaitu sekarang yang dikenal dengan Sin Lui Dr. Sitomo bendera Hinomaru atau Jepang diturunkan dan diganti oleh bendera mena putih di pelopori oleh agen polisi 3 Nainggola selanjutnya rombongan 21 Agustus 1945 komandang polisi istimewa di Surabaya inspektur polisi dengan Muhammad Yassin memperkamesikan bahwa polisi sebagai polisi Republik Indonesia polisi istimewa bermakas di bentuk SMA Sin Lui, memimpin polisi Jepang ditahan dan komandang ditepatkan yaitu Muhammad Yassin selanjutnya akan merobohkan 19 September 1945 yaitu peristiwa peropekan bendera Belanda yang terkenal di Hotel Yamato atau sekarang Hotel Majapahit dimana peristiwa heroik pertama ini dilakukan oleh RRS Suroboyo karena itu RRS Suroboyo berani memberontak dan menentang Belanda setelah pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945 berikan tepuk salam bagi rombongan yang telah melintas di depan Gedung Geradi Surabaya selanjutnya datang rombongan perebutan senjata Don Bosco dan juga Kempertai dimana tanggal 1 Oktober 1945 pasukan Jepang yang tidak mau menyerah adalah markas Kempertai di gedung dulunya Palais Van Jastidi atau gedung pengadilan gedung ini pada zaman Jepang digunakan untuk markas Kempertai dimana banyak pejuang Indonesia yang diseret ke dalamnya antara lain ada Pamuci Araman Cak Durasing I.F. Darmalan Mangun Kusumo gedung itu digepung dan juga diserbu oleh rakyat beserta para peninggi BKR dan Polisi Istimewa Pertempuran baru punggul 4 sore karena jasa Muhammad Yasin dan juga Polisi Istimewa masuk ke Kementerian dan menemui komandan dari depan Pertempuran baru Jepang memakai Pertempuran baru memakai tempat Terima kasih. Atraksi atau penanggungannya bisa langsung untuk menuju ke balai kota Surabaya. Terima kasih. 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 Selamat datang dan tepuk tangannya meriah untuk barisan mobil anak